Bermula dari meneruskan keahlian kedua orang tuanya menjadi pengrajin songkok, mahasiswa fakultas ekonomi salah satu perguruan tinggi di Lamongan ini mampu mendulang pundi-pundi rupiah dan membesarkan home industri songkok yang ditekuninya. Sesuai dengan jurusannya, disiplin ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah berhasil dipraktikan dalam dunia kerja yang dilakoni sejak 2019. Kala itu, ia melihat kedua orang tuanya, Anissa dan Arianto, tidak ada perkembangan secara ekonomi saat bekerja di sebuah perusahaan songkok. Mahasiswa semester akhir bernama Niken Anggraini akhirnya memutuskan untuk memproduksi songkok sendiri. Dengan ditemani kakaknya, Jerry Ardiyarta, Niken nekat mulai berani mengambil alih pengalaman kedua orang tuanya. Niken dan Jerry kemudian mulai memproduksi songkok dan langsung mengeluarkan beragam motif kepasaran. Semangat Niken membuahkan hasil dengan 20 karyawan, ia mampu memenuhi permintaan dari beberapa daerah di Indonesia. Pesanan terus mengalir, utamanya saat bulan Ramadan ini yang baru berjalan sepekan. Jumlah pesanan yang meningkat itu, Niken buktikan dengan resi pesanan dari pelanggan yang transaksinya melalui online. Harga songkok produksinya dipatok mulai dari 26 ribu rupiah hingga 70 ribu rupiah. Mengingat kerajinan songkok kini menjadi mata pencarian utama keluarganya, Niken harus mempertahankan kepercayaan konsumen dengan menyuguhkan kualitas songkok yang dibuatnya. Apalagi di sentra industri songkok di desa pengangsalan kecamatan Kalitengah Lamongan, ia bukanlah satu-satunya. Banyak mendapatkan ilmu di bangku kuliah, Niken mengaku harus mengadopsi ilmu tersebut untuk melenggangkan dunia usahanya produksi songkok. Awalnya tahun 2019 itu membuka brand sendiri kebetulan dan penjualannya pertama itu di Facebook. Sejak tahun 2020 ternyata ada pandemi dan tingkat penjualannya menurun jadi membuka cara lain untuk tetap terus berproduksi dan tetap eksis yaitu dengan memasukkan ke dalam marketplace. Sampai tahun ini Alhamdulillah penjualannya sangat-sangat lancar. Apalagi di event bulan Ramadan tingkat penjualan jauh lebih drastis daripada hari-hari biasa.